Oh itu kan, tanggul yang gak Debit air sungai meninting di kejamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat meningkat drastis akibat hujan lebat pada Jumat siang kemarin Peningkatan debit air tersebut disebabkan derasnya hujan yang terjadi dari siang hingga sore di atas pegunungan desa Bukit Tinggi hingga menyebabkan peningkatan debit air pada sungai meninting Kepala Dusun Bukit Tinggi Rusman Hadi mengatakan peningkatan debit air yang terjadi di sungai meninting mengakibatkan penampungan air sementara di pembangunan proyek meninting jebol sehingga membuat warga di sekitar proyek meninting mengalami kecemasan akibat banjir tersebut Lebih lanjut, ia menegaskan Jebolnya penampungan air sementara di pembangunan proyek meninting mengakibatkan tiga alat berat terendam air Beruntung tidak ada korban jiwa Tidak hanya itu, banjir yang disebabkan jebolnya penampungan sementara pembangunan proyek bendungan meninting juga berdampak pada warga di desa Sesile Hektaran jagung tanaman petani di desa Sesile terendam banjir akibat luapan air sungai meninting Kepala Dusun Barat Kubur Taufik berharap agar pemerintah memperbaiki atau membuatkan tanggul di aliran sungai meninting di mana masyarakat desa Sesile trauma dengan terjadinya banjir tahun lalu Menaruh atau dampak dari jebolnya bendungan jadi sangat luar biasa dampaknya kepada warga kami di Dusun Barat Kubur desa Sesile Kecematan Gunung Sari Dampaknya yang pertama lahan warga yang petani jagung ada yang terdampak juga dan peliharaan warga ayam sama kandangnya pun ikut hanyut dan beberapa rumah warga sekitar tiga warga yang kena rumahnya yang banjir yang kemarin Ada pun sungai atau kali yang mengalami peningkatan debit air di wilayah kecamatan Gunung Sari akibat derasnya hujan di pegunungan antara lain desa Sesile desa Membalan desa Ranjok desa Taman Sari desa Penimbung desa Kekeri desa Gunung Sari desa Mekarsari dan desa Kekait Hamdi Lombok TV Lombok Barat